Halo Halo teman-teman di depan aku sudah ada paket tadi jadi ini aku beli di Tokopedia packagingnya bagus ya fragile 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 dikirim via JNA Oke kita coba unboxing ya paketnya ini dia nih iPad mini generasi ke-6 ini keluaran 2021 untuk iPad mini generasi ke-6 ini di depan ada tulisan mini ini ya keren juga 64GB dan Wi-Fi only jadi aku beli yang Wi-Fi only tanpa seluler karena keseringan sih dipakai untuk di rumah aja jadi di rumah ada Wi-Fi cukup Wi-Fi sih dan ini kalau teman-teman bisa lihat dia LL jadi regionnya Amerika warna purple aku beli yang inter ya teman-teman karena harganya lebih murah daripada yang ibox dan inter Wi-Fi cukup aman salah satu alasan juga beli pinter karena aku beli yang Wi-Fi only jadi untuk iPad sekarang dari tahun lalu itu sudah pakai begini ya Blackfield sebutannya jadi ini ditarik tuh buka jadi seperti ini udah buka ya eh bukanya muter teling ini nih ya padah oke ya ya misalnya gini tuh kita buka ini seperti ini box-nya ini dia iPad uuuh kecil ya gini banget kita lihat isi dalamnya ini stiker gini dapat power brick kalau enggak salah ini 20 Watt kita cek dulu untuk cair ini 18v ya teman-teman nih teman-teman bisa lihat karena region us jadi dia kaki dua seperti ini oke seperti ini USB Type C dan iPad sekarang itu sudah pakai Type C seperti ini dikabelnya Type C2 Type C ya ini kita langsung ke unitnya ya teman-teman ini dia nih unitnya ini aku beli yang warna ungu ya nih ini kita kita langsung nyalakan aja unitnya sudah masuk di home screennya teman-teman ini home screennya jadi iPad ini enak buat di genggel sih setelah tangan aja bisa ringan juga nih 200-an gram kurang lebih 250 gram dan kita lihat setting untuk iOSnya ini iOS 1561 jadi setelah ini aku akan update untuk iOSnya dan untuk perbandingan size-nya teman-teman di sini aku ada effect R4 ini effect R4 dan ukurannya kurang lebih tebelnya kurang lebih sama lah ini tebelnya kurang lebih mirip-mirip aja dan untuk tingginya lumayan sih jadi kalau biasa pegang iPad R4 kemudian pegang yang ini ya ya rasa ringan banget kemudian kalau kita bandingkan dengan iPad Mini 4 di sini ada iPad Mini 4 nih yang warna putih ini iPad Mini 6 secara garis desain sudah beda ya untuk iPad Mini 4 masih pakai ini touch ID di tengah walaupun ini juga pakai touch ID jadi jadi di sini sini ada touch ID nya teman-teman ini seperti ini biasanya jauh lebih tebal ukuran terbilang mirip ini beda setengah cm di tapi tipis lebih tipis ini sih sedikit lebih tipis untuk bobot lebih ringan yang tersebut dengan iPad Mini 6 oke seperti ini perbandingannya kalau kita perbandingkan dengan iPad R4 seperti ini nah ini teman-teman jadi paling kecil sedang dan paling besar oke ini sudah support Apple Pencil 2 ya teman-teman ini 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 jadi di charge di sini bisa juga oke sekian aja teman-teman untuk video unboxing kali ini sampai jumpa di unboxing dikutnya ya bye selamat menikmati